bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Sofi Iyazadi disini saya dari kelas CMB AP1 dan saya memiliki NIM J0305211201 disini saya akan menjelaskan sedikit dan saya akan membuktikan sedikit apakah kandungan pati di dalam suatu tepung atau kandungan karbohidrat di dalam tepung kita tahu bahwa suatu makanan pasti banyak mengandung sekali zat antara lain zat karbohidrat zat apa itu mineral, zat vitamin dan zat yang lain-lain kita disini akan membuktikan yaitu dengan 5 uji yang pertama yaitu uji molis yang kedua uji benedik yang ketiga uji barfood yang keempat uji shelly wanhoff yang kelima uji iot yang keenam uji aktivitas enzim alfa amilase disini saya akan membuktikan dengan dua uji yaitu uji iot dan uji aktivitas enzim alfa amilase untuk uji molis sendiri yaitu untuk mengetahui apa yaitu uji molis untuk mengetahui suatu makanan itu mengandung karbohidrat atau tidak dengan dibuktikannya apa yaitu yang pertama jika suatu makanan tersebut positif mengandung karbohidrat maka suatu maka jika diuji sampel tersebut itu memiliki sampel tersebut akan bertanda memiliki cincin kuning cincin berwarna ungu cincin berwarna ungu kemerahan jika negatif maka sampel tersebut akan berwarna hijau yang kedua yaitu uji benedik uji benedik sendiri untuk menguji apa yaitu untuk membedakan gula reduksi berdasarkan ion kupri tandanya apa jika positif jika positif tandanya yaitu akan tampak endapan merah Cu2O dan jika tandanya negatif atau kadarnya lebih rendah maka akan tampak berwarna biru atau tidak akan berubah yang ketiga yaitu uji barfut uji barfut untuk menguji apa yaitu untuk menguji membedakan monosakarida dalam sistem kandungan disakarida baik untuk di uji iot sendiri saya akan menguji dengan cara yaitu kita akan menyiapkan 3 sampel yaitu yang pertama yaitu sampel A ini yaitu tepung tepung gandum untuk yang sampel kedua yaitu yang B yaitu tepung maizena dan yang terakhir sampel C yaitu tepung beras ada pun ini amilum nanti buat uji aktivitas enzim amilase dan ini iod iodin atau betadin yang kita gunakan yang akan kita gunakan untuk menguji dari ketiga sampel ini tadi baik kita akan mulai ujinya silahkan tonton pada video berikut terima kasih silahkan menonton selamat menikmati 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 Terima kasih.